Intro Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan serahkan 61 nomor induk kepala desa NIKD serta nomor induk perangkat desa NIPD kepada kepala desa dan perangkat desa sekecamatan Tempuling Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan menyerahkan sebanyak 61 nomor induk kepala desa NIKD serta nomor induk perangkat desa NIPD sekecamatan Tempuling pada Jumat 4 Agustus 2023 Acara yang digelar di Aula Kantor Camat Tempuling turut dihadiri oleh kepala OPD terkait camat serta UPK kecamatan Tempuling dan diikuti oleh kepala desa dan perangkat desa penerima nomor induk Dalam sambutannya Bupati HM Wardan menyampaikan selain untuk mengumpulkan jumlah dan data perangkat desa pemberian NIKD dan NIPD juga memberikan kepastian status dan memudahkan pengawasan perangkat desa yang ada Sebenarnya tadi bulan Maret yang lalu sudah sekena tangan ini Tetapi karena berbagai kesibukan dan lain sebagainya maka baru tangan sekarang ini baru bisa diserahkan dan saya mengharapkan saya langsung menyerahkannya Makanya ini baru kecamatan yang ke-6 Ini serangkaian dengan saya menghadiri kegiatan Masa bakal telah terkumpulkan di luar pengetahmatan disepatkan untuk menyerahkan menyerahkan INPPD dan luar induk kepala desa ini Nah, akhirnya Pak, dengan kita sudah menerbitkan dan kita yang pertama di Provinsi Riau Hari ini Dinas PMD Kepala desa ini menjadi tempat rujukan Banyak berdatangan kabupaten-kabupaten yang lain ke Dinas PMD untuk belajar Untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Dinas PMD ini pun bisa cepat Jadi artinya nomor induk registrasi Bapak-bapak dan ibu-ibu semua walaupun hari ini belum menerima Tapi ini sudah terdaftar, sudah ada Karena saya perintahkan langsung, kirimkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri Masuk dalam database di Kementerian Dalam Negeri Jadi, nama seluruh Kepala desa, nama seluruh perangkat desa di Kepala Indagiri ini Sudah ada dalam database di Kementerian Dalam Negeri di Kepala Pasana Dirinya berharap dengan adanya NIKD dan NIPD dapat memberikan jaminan kepada keberlanjutan pemerintahan desa Ataupun perangkat desa untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal Nadia Anggreni dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!